Halo guys, kembali lagi di channel Indonesia Encyklopedia. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai karakteristik dari masing-masing sektor saham. Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas karakteristik dari sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, dan aneka industri. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik dari sektor barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa. Pertama, saya akan membahas sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi memiliki subsektor seperti makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Dengan saham-saham yang mendominasi seperti Indofood, Gudang Garam, Sampurna, Kalbe Pharma, Kimia Pharma, Unilever, dan lain-lain. Karakteristik utama dari sektor barang konsumsi adalah, sektor ini bisa dibilang sebagai sektor yang defensif. Dikarenakan, sektor konsumsi merupakan sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Tetapi, kelemahannya adalah, karena defensif, maka saham di sektor barang konsumsi ini juga tidak begitu berfluktuasi. Sehingga sektor barang konsumsi lebih cocok sebagai investasi daripada trading. Kedua, jenis usaha yang bergerak di bidang barang konsumsi juga memiliki banyak persaingan usaha, sehingga harga produknya pasti bersaing. Hal tersebut membuat presentase profit terhadap pendapatan perusahaan cenderung kecil. Ketiga, sektor barang konsumsi juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan juga daya beli masyarakat. Khusus untuk industri farmasi, masih sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, dikarenakan sebagian besar bahan pembuatan obat-obatan masih diimpor. Kedua, saya akan membahas sektor properti. Sektor properti memiliki subsektor seperti properti dan nilai estate, konstruksi, dan bangunan. Dengan saham-saham yang menominasi seperti Ciputra, Pakuwon, PSDE, WIKA, ADD, WSKT, PTPP, dan lain-lain. Pertama, sektor properti sangat berhubungan dengan tingkat cukup bunga kredit, dikarenakan sebagian besar pembangunan maupun pembelian properti masih dibiayai oleh kredit. Kedua, sektor properti juga merupakan sektor pertama yang akan terkena dampak penurunan jika mulai terjadi penurunan ekonomi. Khusus untuk subsektor konstruksi, pada umumnya, perusahaan konstruksi akan membayar dulu biaya konstruksi sebelum dibayar oleh pemilik bangunan. Hal ini membuat saham di sektor konstruksi, pada umumnya, memiliki cash flow negatif dan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan proyek baru. Karena itu, saham di subsektor konstruksi terlihat susah berkembang. Ketiga, saya akan membahas sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur memiliki subsektor seperti energi, jalan tol, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Dengan saham-saham yang menominasi seperti pegas, jasa marga, telkom. Sektor industri merupakan sektor yang didominasi oleh subsektor telekomunikasi. Sektor infrastruktur mungkin dapat menjadi pilihan Anda untuk berinvestasi karena merupakan sektor industri yang sudah matang. Selain itu, juga karena internet merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia, terkhusus generasi muda, maka perkembangan industri telekomunikasi sangat cerah. Untuk subsektor pembangunan jalan tol, seperti emiten, jasa marga, juga memiliki proses yang baik. Dikarenakan saat ini, pemerintah mulai memahami pentingnya jalan tol untuk mendukung kegiatan logistik. Untuk subsektor gas, juga memiliki masa depan yang menjanjikan. Dikarenakan saat ini, bahan bakar mulai beralih dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Keempat, saya akan membahas sektor keuangan. Sektor keuangan memiliki subsektor seperti bank, perusahaan efek, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Dengan saham yang menominasi seperti bank BCA, bank-bank mandiri, bank BRI. Sektor keuangan identik dengan subsektor perbankan, dikarenakan saham-saham yang menguasai sektor keuangan adalah emiten-emiten bank. Karakteristik utama dari sektor keuangan adalah, sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank Indonesia. Seperti kebijakan bank Indonesia tentang suku bunga acuan. Sektor keuangan mendapatkan keuntungan dari penyalahan kredit kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan bank Indonesia tentang suku bunga peminjaman akan sangat berpengaruh. Selain itu, sektor keuangan juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah dan suku bunga Amerika. Dikarenakan, ketika suku bunga Amerika naik dan rupiah melemah terhadap dolar, akan menyebabkan orang-orang mengeluarkan uangnya dari bank dan menukarnya menjadi dolar. Sedangkan, ketersediaan uang yang dimiliki oleh bank merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung penyaluran kredit. Kelima, saya akan membahas sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa memiliki subsektor seperti perdagangan besar, perdagangan eceran, kesehatan, hotel, dan parifatan. Dengan saham-saham yang menominasi seperti ACRA, UNTR, ACE, HERO, LPPF, MPPA. Sektor perdagangan dan jasa, karakteristiknya hampir sama dengan sektor industri dasar. Jenis usahanya ada sangat bermacam-macam, sehingga analisa karakteristik rupiah bayar dilakukan secara terpisah. Untuk sektor perdagangan akan sangat bergantung pada daya beli masyarakat dan ekonomi makro. Subsektor perdagangan juga dipengaruhi oleh hari-hari besar yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang karakteristik dari setiap-tiap sektor saham. Semoga dengan mengetahui karakteristik dari setiap-tiap sektor saham, Anda dapat berinvestasi maupun melakukan trading dengan lebih baik. Tetap ikuti channel Indonesia Insustikopedia dengan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya untuk update video terbaru dari kita ya. Terima kasih.